Di belakang gue, ada seseorang yang sangat gue hormati, Justinus Laksani. Bagaimana tidak? Dia adalah perwujudan dari kerja keras, determinasi, dan keberanian. Kalau teman-teman sudah punya perurusan dengan lower back pain dan asam urat, Coach Justin dengan santai menenggak Coca-Cola seperti popa yang makan sayur bayar. Tidak ada kata terlambat bagi Coach Justin. Dia memulai karirnya sebagai YouTuber di usia 50 tahun. Coach yang nggak nge-coach, kalau kata orang. Tapi dia adalah coach yang YouTube. Dan mungkin, dia adalah YouTuber olahraga paling tajur di Indonesia sekarang. Gue sangat respect dan mengagumi Coach Justin dalam banyak hal, kecuali dalam satu hal. Saya pak bol. Kalau lo kebobolan dua gol, sampai nge-goolin tiga, you still win the game. It's one of the stupidest explanations I've ever heard in my life. This is Pangaran, I'm Justin Shio. Welcome. Halo dan selamat berjumpa kembali bersama dengan El Patron dan El Coach. Terus aja, gue diem dulu. Gue tunggu dulu. My time will come. His time will come. Halo, halo, halo. Pengaranya-nyanya Justin Shio. Episode pertama bersama dengan ini, My Soulmate. My, apa ya? Soulmate lah, bener-bener. Kayak, apa ya? Halo, duet striker favorit siapa sih, Coach? In history. Duet from Boston. Sama? Sama Khalid. Dia emang main bareng striker atau enggak? Iya dong. Iya? Khalid di belakangnya. Belanda ya? Iya dong. Yang apa-apa yang pilihan gini itu kan? Tapi tiga kali masuk final. Tiga kali masuk final. Enggak harus. Coach Justin ini, gue mengajak dia ke sini tuh gak gampang sebenarnya. Karena sekarang beliau ini sudah sangat-sangat melanglang buwana, sudah sangat-sangat dikdaya, sudah sangat-sangat... Pokoknya lo kalau ngomongin soal pandit sepak bola paling termasur di Indonesia sekarang ya, beliau ini gitu. Dan gue tadi udah bilang kan, memulai karir di umur... Lui 50 kan, Coach Justin? Gue. Pas lo mulai nge-YouTube? Eee, 52. 52 lo mulai nge-YouTube? Kenapa berani-berani? Kenapa gak tau malu, Coach Justin? Sebenarnya tahun 50, waktu gue omong 50, waktu di net, itu si Valen Jebret sudah suruh. Kenapa gak bikin? Karena dia punya... Dia bilang, lu bisa numpang, at least dapat langsung exposure lah. Gue bilang, gak ah. Karena waktu itu, kamu masih fokus di TV kan? Sering siaran kan? Tapi lama-lama, gue pikir, ya gak... Di TV lo tau sendiri lah, kita berapa kali siaran bareng. Biarannya kecil? Dua tahun. Bukan. Kalau bikin not bad lah. Enggol, bikin gak. Bikin gede kan? Katar, katar. Iya. Kalau bikin gede. Katar. Cuman gue pikir, waktu itu kan gak banyak untuk menjelaskan. Jadi gue mulai. Dan gue mulainya itu dengan laptop gue buka, handphone di bawah. Jadi kalau liat, view-nya juga ke atas gitu. Baru saat dua bulan beli tripod 125, beli mic 50 ribu. Dan gue masih inget, awal-awal itu naiknya subscriber ya, 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Sekarang udah 260-an, tiap bulan naik 10 ribuan. Dan terutama viewers. Viewers-nya itu bener-bener dua bulan terakhir di atas, rata-rata di atas 100 ribu. Nah itu yang gue gak ngerti. Kenapa mereka nonton lo? Karena gue juga bingung ya, karena gue tau beberapa temen-temen, kolega gue juga buat yang sama dengan konsep yang sama dan tapi gak selaku lo kan? Gak nendang. Karena... Menurut lo apa? Karabolanya atau karabolonya? Karena I tell the truth. Yang banyak orang masih belum paham dan kalau orang ngikutin gue lama, banyak sekali yang bilang, oh iya, ternyata coach benar. Oh iya, ternyata coach benar. Setelah berapa tahun. Ini let's ciri-cirin lebih palsu ya. Dan gue rasa lo juga gitu. Cuman dia ikunya, dia gak berani ngaku aja bahwa oh iya, ternyata coach benar. Oke, kita mau ngomongin soal tim calon juara pada musim ini, coach ya? Chelsea. Manchester United, Tom. Hah? Sorry? Manchester United. Manchester United apa? Juara Liga. Piala Ciga aja belum tentu dapet lo mau juara. Calon juara. Oi, oi, oi. Bentar, bentar. Lo lihat dong, kemarin itu pada waktu lawan WSM United, lo bisa merasakan gitu. Merasakan apa? The spirit. Spirit apa? The spirit, the ambience itu udah benar-benar kayak. Lo babak pertama aja nyaris gak dapet peluang, WSM meniterahkan penalti gak masuk, jadi lucky win. Defon itu... Defon Intervention kan? Defon Intervention. Defon Intervention itu kuasa ilang. Lahi. David De Gea, berapa tahun dia gak pernah ini, gak pernah save penalti? Lima tahun, I think. Lima tahun? Gak pernah. David Noble, udah lima tahun gak pernah miss penalti. Terus tiba-tiba keeper yang gak pernah nge-save penalti. David Noble gak pernah miss, bikin goal. Gak bisa bikin goal. Tipikal Dewa Kardus yang cuman ngandelin data. Oke? Semua orang juga tau, harusnya Moyes liat pada saat piala Eropa. Si Southgate masukin Sancho sama si Rashford untuk ambil penalti. Belum dendang bola, akhirnya dua-dua gagal. Pemain itu butuh ritme dulu. Panas. Ini masih, badan masih dingin, belum apa-apa, suruh masuk ke lapangan ambil penalti. Tapi itu bukan salahnya oleh, kan? Bukan. Itu lagnya oleh. Itu define intervention. Divine intervention. Kalau lu udah ngomong define-divine, nah udah repot. Gak ada parameternya itu. Nah, nah, nah. Di sini lho paradoksnya, kuas jasin disini. Di satu sisi dia bilang ngapain? Data-data itu gak berguna, statistik. Gak. Itu pelintir. Gue bilang, data itu mendukung kalau lu nonton pertandingan. Dan kita bicara data technical. Tapi, namanya Dewa Kardus, omongan gue suka di pelintir. Dan pada saat di pelintir, wah, kardus-kardusnya nongol semua itu. Langsung, iya ini bla 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 bla. Padahal gue udah berkali-kali bilang, bukan non teknis, tapi teknis. Itu harus nonton. Ih, terus? Karena kalau lu bicara non teknis, kayak lu tadi bilang, Belanda tiga kali gak pernah juara. Itu data, tapi non teknis. Tapi teknis. Contoh, MU 90% akurasi passing. Tapi harus dilihat, 90% itu mayoritas dari belakang ke tengah. Berapa kali end passing-nya jelek. Tidak sampai. Oke. Bruno Fernandes posisinya praktis lebih sering di sayap kiri. Harusnya dia dari belakang striker. Tidak hanya dengan long ball, which is sangat akurat, kita tahu semua. Tapi juga dengan bola bawah. Karena line up-nya berkat pelatih yang kepintaran itu, seperti lawan Young Boys, dimana Pogba bermain. Itu sial, itu gak itu mah sial. Dimana Pogba bermain di sayap kiri, kan gue, sebenarnya yang tadi lu sebutin bukan gue bilang, lu kebobolan dua, cetak tiga gol, you still win the game. Oke? Kemarin, MU gak bisa cetak gol, cuma satu doang, lawan Young Boys. 10 orang gimana? Gak, bukan alasan. Ayak 9 orang lawan Chelsea, di kanan Chelsea, seri. Jadi itu bukan alasan sama sekali, tapi ya, Cardus percaya data, data, data. Real Madrid, eh, bentar, bentar. Real Madrid juga ya, Real Madrid. Ketemu PSG Pati, misalnya ya. Udah gitu PSG Pati, itu main 11 orang, Madrid 10 orang. PSG Pati itu bisa menang. Itu 20-0 buat Madrid, I guarantee you. Paul Merson bilang, City kalau lawan Young Boys, 10 orang, itu tetap kalah tuh Young Boys, dan gue setuju itu. Nah, itu kan, what if, what if gitu, kalau udah kelar itu bisa, diomongin, Paul Merson, one of the best pandit. Paul Merson pernah menang apa? Dengan Roy Kinn. It doesn't matter. Kalau lo liat pelatih hebat, bukan dari pemain hebat. Jadi, jadi kalau dibilang, Paul Merson menang apa, sebagai pemain gak banyak. Tapi as a pandit, dia bener, jujur. Sama, kayak Gerlindecker kan? Kayak siapa? Gerlindecker. Nah, itu kardus banget. Itu host kan? Tom Scorpio lah dunia. Sebagai pemain, sebagai pandit, different cake. Dia host sih, bukan pandit dia? Ya, host. Sebagai host sih, different cake. Sampai lo tau, gue cari, pas gue ribut sama dia tuh, gue cari statement dia, dan lo tau dia bilang apa? Soal whistle, sama. Apa-apa dia bilang? Incredible, apa pemain top, Jack Wilson. Gue screenshot, gue kirim ke dia. Gak dibalas. Iya, itu kan gara-gara lo hasil main Riadsernal. Kalau dia main klub lainnya juga gak suka Troy itu. Kalau bilang soal itu, lo kan sangat Inggris minded ya, dan Inggris itu gak ngerti bola. They think mereka ngerti bola. Maka dari itu, lo liat kemarin. Lo peran juara dunia bisa gaya-gaya anul. Eh, Inggris berapa kali masuk final? Satu. Kalau lo liat kemarin Chelsea contoh ya, Chelsea babak pertama di obok-obok. Ini pas lawannya Pak? Lawan Spurs. Spurs kemarin. Babak pertama di obok-obok sama Spurs kan? Babak gue udah berubah total. Kenapa? Karena pemain Inggrisnya ditarik, ganti-ganti, itu doang. Selesai. Kemarin Chelsea, babak gue doang non-Inggris ya. No Chilwell, no Reese James, no Mason Mount. Jadi pemain Inggris itu, kalau bagus dikit aja, langsung lebah drama. Oke? Jadi, that's why, lo yang follow, follow Dewa Kardus, coba lo mikir lagi, lo ngaca lagi. Khilaf itu ada masanya. Tolong jangan kelamaan. Kayak semua fans MU. Lo Pak pernah ngomong gitu ke diri sendiri gak? Gue gak pernah khilaf. Gue buat yang benar. Fans MU itu sama Arsenal kan bedanya Avanza sama Ferrari. Eh mohon maaf. Kalau fans MU itu kan banyak banget. Ya kayak Avanza lah sejuta umat. Kalau Arsenal kan gak banyak. Karena orang yang punya taste, yang ngerti bola itu baru pilih Ferrari. Fertar Arsenal itu masih oke sih. Menurut gue ada masalah di dalam kepalanya sih. Yang mana udah tau klubnya bermasalah, masih delosional aja gitu. Itulah namanya loyalitas tak terbatas. Mau Arsenal degradasi, kita tetap dukung Arsenal. Oke. Kalau bedanya sama fans first apa? Fans first, aduh. Please deh. Orang gimana mau dukung klub yang logonya ayam berdansa di atas bola. Gak konsisten. How can you do that gitu loh? Lu kayak MU masih paham lah. Setan, emang istilah setan semua. Terus Red Devil, Meriam. Ini ayam di atas bola. Aduh, how can you dukung klub kayak gitu? Itu Arsenal. Klub dari London Utara, kalau liat labang kayak gitu emang dari tembet tuh. Gudang peluru tuh. Tapi stadionya is the best kan? Dibanding yang lain. Harus lo akui. Paling mahal tapi. You still, keren stadionya. Abis bangun stadion gak pernah juara lagi. Kalau lu bicara soal gudang peluru, lu pernah ke Schalke gak? Gelson Kirchner. Gelson Kirchner, iya. Kota itu totally mati. Isinya cuma Schalke sama Dortmund. Diluar itu gak ada hiburan. Jadi gak ngare. Emang, emang klub hebat lu lah Manchester. Sehebat apa kota Manchester? Kota nomor 3 terbesar se-Inggris. Bekas kota industrial. Iya tetap aja gak. Nothing to do di Manchester. Di London Utara. Itu stadion. Bayangin aja klub Bapuk. Klub Bapuk. Gak pernah juara sejak 2004. Harga tiketnya tuh termahal se-Inggris. Udah dibeli pula tiketnya. Dan itu lah. Itu namanya loyalitas yang fans MU tidak paham. Fans MU itu hidup dalam sejarah. Yang sudah lewat-lewat. Hidup dalam senyih hati. Gak pernah juara. Yang mana? 4 tahun terakhir gak dapet trofi. Gak ada yang bahas itu. Padahal udah 500 juta keluar. Gak ada yang bahas itu. Yang bahas cuman SAF. Tahun ini. Tahun ini. 5 tahun semua fans ngomong gitu. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini. This is the time. Based on what? Dengan pelatih kayak gitu. Pelatihnya itu harus mendapatkan kredit lebih tinggi dari yang didapatkan sih. Karena? Oleh Gunnar Solskjaer itu. Itu. Dia tuh pas dia pertama kali jadi pelatih ini. Memang terlihat gak fit karena masih green lah. Masih belum ada pengalaman. Tapi he grows into the boots. Dia tuh bertumbuh. Dia tuh bener-bener bisa menunjukkan tactical improvement. Taktical improvement ke apa? Pada waktu lawan West Ham. Karena selama ini kan oleh gak bisa lakukan tactical. Emang gak bisa? Eh kemarin yang asis sama yang bikin goal. Itu dua-duanya pemain subs. Matich sama Jesse Lingard. Lah. Jesse Lingard itu goalnya bukan dari sebuah sistem. Itu murni individual skill. Terus? Terus? Terus kenapa? That is the difference. Terus kenapa? Apakah pelatihnya itu tidak boleh take credit? Kalau dia bisa ngasih pemain yang punya individual skills untuk masuk ke dalam lapangan dan membuat perbedaan? Kalau Jesse Lingard masuk berkali-kali dan dia selalu catah goal. Baru gue bilang, oke dari sepetan. Ini kebetulan. Kapan dia catah goal kayak begitu? Itu kalau lo liat. Kalau lo liat. Lo liat. Lo liat dari goalnya Lingard. Ini sebenernya dia sudah bertransformasi nih. Jadi pemain. Lo liat tuh goal-goal Frank Ribiri kan kayak gitu kan. Cutting inside. Tenang melengkung kan. Berapa kali dia akan catah goal kayak begitu? Itu pertama dalam 10 kali yang akan dilakukan pada musim ini, Coach. Nah sih, belaga paranormal. Karena mereka ekspektasinya tinggi berdasarkan sejarah. Karena mereka itu hidup dalam sejarah. Padahal tim ini... Jesse Lingard ya? Nih Coach. Iya. Jesse Lingard tuh sebenernya sering ngasih tribut ke lo soalnya. Karena? Gini. Bistin es laksana. Oh iya, JL ya baru-baru tangga. Enggak lah. Di luar itu gue bilang tim sebesar MU. Gue tetap menganggap MU sebagai klub besar ya. Ya lebih besar dari Arsenal udah pasti. Berdasarkan sejarah. Oh iya, for sure. Berdasarkan sejarahnya. Berdasarkan trofi dan lain. Klub besar itu harus mendominasi. Harus menguasai pertandingan. Create banyak chances. Dan oleh itu gak ada kontribusinya. Men United. Oh, itu gak ada kontribusinya kesana. Karena chances yang dia create MU ini berdasarkan skill individu. It's okay. Emang dimana salahnya kalau ada pemain. Sistem, men. Kalau ada tim punya pemain individual skill-nya bagus. Terus itu bukan kehebatan pemain atau pelatihnya. Enggak. Enggak. Karena sudah terbukti selama oleh pegang. Piala Ciki aja gak dapet, men. Eh pelan-pelan. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Kenapa? Karena yang namanya lo ngandelin skill-nya. Skill, pemain ini bukan robot. Ada up and down-nya. Tapi kalau mengandalkan sistem. Ditambah kualitas pemain MU. Iya, misalnya Clement United. Itu akan hebat. Maka dari itu. Oleh, pas Ronaldo, pas Ancho, plus Greenwood, plus Bruno Fernandes. Jaminan musuh. Maka dari itu gue bilang dari 4 match. Main bagus cuma lawan Leeds. Lawan short-turn. Gini aja, coach. Ancur-ancuran. Gini aja, coach. Taruhan lagi aja gimana ya? MU gak bakalan juara. Eh jangan kayak gitu taruhan ya. Ya apa dong? MU sama Arsenal tinggi-tinggi yang mana? Ya gak mungkin lah. Itu kalau itu gak fair. Mending duit gue gue lempar ke sampah aja. Sama aja. Dia bilang apa? Tahun ini pasti juara kan? I guarantee you MU gak bakalan juara Liga. Yaudah. Gue balik taruhannya gimana? Apa? Taruhannya kalau MU... Jangan libatkan Arsenal. Jangan libatkan Arsenal. Kenapa di bawah Thunder? Karena Arsenal lagi ancur-ancuran. Arsenal cannot sit in the big boy's table. Tidak. Arsenal lagi transformasi. Sabar aja dulu. Bukan transformasi, coach. Pada saat udah... Gini, kalau... Kalau transformasi itu setahun dua tahun, mundur dikit, satu dua tahun, balik. Nah, MU ke apaan terakhir juara? 2013? Iya. Baru 8 tahun malu? Baru 8 tahun dulu. SIF kan? Dengan dana begitu banyak, harusnya mereka bisa bersaing. Bersaing aja enggak? 8 tahun terakhir, Arsenal 5 kali di atas MU. Iya, terus? Terus. Artinya Arsenal gak seburuk-buruk amat kan? Memang tahun ini lagi jelek. Jadi kalau soal taruhan, jangan libatkan Arsenal. Arsenal itu, kalau denger musik Champions League itu, gini-gini, Tunggu. Iya. Alergi, alergi. I can live with that. Karena sekarang terima aja apa yang diomongin soal Arsenal. Nah, yaudah. Abis ini kita kemenan Arsenal aja, coach. Ayo. Mampus dulu. Enggak, kenapa? Gue sih realistis ya. Kalau Arsenal jelek, gue bilang. Beda sama Dewa Kardus dan kardus-kardusnya yang follow dia, terutama di Twitter. Yang jelek jadi bagus. Yang namanya sampah, lu bungkus pake emas, tetap isinya sampah. Dan nanti kita lihat. Arteta, arteta. Kita lihat berapa trofi yang di menangkan oleh Ole. Tapi gue harap sih Ole stay. Jangan dipecat. Ole stays nih ya, nih. Minimal satu Premier League. Minimal. Ya, FA Cup tuh satu. Minimal. Itu dalam, bisa dikaren gue dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Iya. So, 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 so. Itu kayaknya. Cerita kayak gini udah bertahun-tahun. 4 tahun terakhir gue udah denger kayak begini. Eh, gue, gue belum, gue belum Amsterdam by the way, diberikan sama coach Justin. Gara-gara, semi-uli tinggi di atas Arsenal. Tinggal lu bilang kapan, gue beliin langsung tiketnya. Gampang kan? Sesimpel itu. Lo kapan mau berangkat? Apa? Kapan mau berangkat? Ya nunggu buka dulu lah, bordernya lah. Kalau lo liat, jazz gue nih kegedean. Sekarang nih, salah fitting nih kayaknya. Agak gombior. Ini kayak, sebenernya sama kayak Arteta menurut gue. Bahwa jazznya dia sebagai pelatihnya Arsenal itu kegedean buat dia. Karena, 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 sesebel-sebelnya lo sama Ole, yang terlalu hijau untuk jadi pelatih, gitu. Atau Frank Lampard nih, misalnya, pergi Chelsea musim lalu. Arteta tuh, apa kredensialnya jadi pelatih Arsenal? Kecuali belanjain di toko yang sama-sama, Pep Guardiola, cara baju gitu kan. Mereka, beli baju di Zara kali gue pikir. Gue, gue setuju. Lo setuju sih? Gue setuju, karena untuk gue, kan gue bilang Arteta itu harus out. Cuman, gak bisa salin Arteta juga. Wah kenapa gak bisa? Tololnya Arsenal itu manajemennya. Kan, terseksuak itu bukan Arteta doang. Sebelum-sebelumnya kan juga. Berarti lo sepakat bahwa, bahwa manajemennya tolol kan? Iya. Iya. Terus? Ernsternya berarti tolol dong? Enggak dong. Ini yang gue maksud kardus, fans MU emang begitu, emang harus dijelaskan berkali-kali. Jadi lo harus pisahkan, antara manajemen dan fans. Sama kayak fans MU juga protes ke manajemennya, Arsenal pun demikian. Cuman karena performanya lagi ngedrop, termasuk, Ole ini juga liat, lo pegang omongan gue ya, ada masanya nanti di mana Ole Out akan Gak ada. Gak ada, gue jamin. Akan rame jadi hashtag, jadi trendline, di seluruh jagad sosmed. Semua match going fans United itu di... Dari mana? Itu gak ada yang pernah ngejelak-jelakin sama Ole. Lo liat nanti. Arteta, Arsenal di Emirates itu dibu berapa kali sama fansnya sendiri. Lo nonton Arsenal Fans TV, yang mana which is menurut gue coach Justin versi Inggris sih. Melihat sih, lo be! Itu kan sebenernya Justin versi Inggris sih. Itu kan semua maki-maki, itu maki-maki arteta, maki-maki Arsenal semua. Apalagi yang... Di Man United gak akan ada yang kayak gitu. That is not true. Gak akan ada yang kayak gitu. Gak ada. Eh, lo gak usah buta realita. Lo kan cukup aktif di Twitter. Lo liat berapa kali trending Ole Out. Iya, yang bikin siapa? Ya fans EMU lah! Siapa lagi? Itu bukan fans EMU, itu menbocah-bocah doang. Bocah-bocah baru main intern, gak ada itu. Kalau gue justru enggak, jangan. Ole stay. Karena kita butuh lawak setiap minggu. Ole harus stay. Jadi... Yang lawak itu bukan... Ole itu, Ole itu ya, Ole itu. Tahun lalu itu runner up. Premier list. Iya. Progres tuh. Still you got nothing kan? Progres. Butuh waktu, sabar. Kelihatan tuh progresnya tuh dari tahun ke tahun tuh kelihatan. Arsenal, in decline setiap tahun. True. Gak setiap tahun. Baru tahun ini jeblok. Gak setiap tahun. Gimana setiap tahun Arsenal 5 kali dari 8 tahun terakhir di atas EMU sekarang. Menang apaan? Kenapa? Ya menang apaan? PLFA gitu dihitung gitu. Emang lo rank 2 menang apaan? Apaan? Lo keluar renang 4 tahun. Menang finish di atas 18 tim yang lain. 4 tahun terakhir you got 0. Dibanding Siti 10 trofi cuman pembelian beda 20 juta doang. Sambah. Waktu. 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 Arsenal. Arsenal. Arsenal udah berdua trofi loh. Kapan? FA Cup? Iya. Berapa tahun yang lalu kan? No. 2 tahun yang lalu baru. 2 tahun yang lalu kan? Dan itu gak berpengaruh apa-apa kepada Arsenal loh kan? Gak bikin pemain bagus mau datang kesana juga kan? Enggak. Gak bikin. Gak ada pemain legendnya. Ya sebenarnya udah gak ada legend lagi sih Arsenal. Siapa coba legendnya Arsenal. Gak ada. Gak ada. Betul. Cuman kembali lagi ini kan transformasi. Tapi kalau soal artinya kita sepakat. Tidak sepakat soal Arsenal. Karena. Ya itu kan satu ke satu kan? Enggak dong. Eh. Tadi lu bilang. Pemain. Pelatih bapuk. Timi oke. Itu disamain. Sekarang kamu nih Arsenal beda sendiri. Pemain dan pelatih they come and go. Club stay. Exactly. Sekarang. Sama kayak. Pemainnya sudah. Sama kayak Arsenal akan come and go tetap aja gak pernah juara kan? Juara kan udah. Udah tahun 2000 berapa terakhir. 2004 kalau kali juara coach. Ya. Baikin aja tahun segitu lagi ngawal. Ya masih jauh masih setengah dari Liverpool lah. Jadi santai aja. Semua ada waktunya. Aku udah juara Liverpool. Semua ada waktunya. That's why Liverpool juara setelah 30 tahun. Arsenal gak sampai segitu. Tunggu Arteta out dulu. Karena pembelian pemain sekarang. Banyak pemain muda. For the future. Seperti siapa? Beli yang tuir-tuir. Yang belum juga terbukti. Farhan dibilang apa? Apa? Farhan dibilang bagus. Dua kali gol gara-gara dia. Apa itu? Jadi menurut lo Farhan gak bagus coach? Enggak. Gak bagus? Gak usah ekstrim. Farhan gak bagus menurut gue. Farhan gue bilang ngedrop. Farhan itu ngedrop dari dia sebelumnya. Farhan gak bagus. Bentar bentar. Gue emang gini-gini. Pokoknya pokoknya tiap pokoknya. Tiap kali dia ngaco-ngaco. Apa? Gue bilang Farhan gak bagus coach? Farhan gak bagus. Gue bilang sekarang gini. Gue pertanyakan. Oke jangan potong gue dulu. Emang Madrid setolol itu jual Farhan 45? Lawan Castel, gol salah dia. Lawan Young Boys kalau gak salah. Juga salah dia. Jadi Lindelof gak lebih jelek dari Farhan. Sancho dibeli 90 juta. Emang sebagus apa Sancho? Dan semua orang bahas Ronaldo yang harganya lebih murah daripada Sancho. Gak ada yang bahas Sancho. Oke? Kenapa? Inilah fans. Inilah fans MU. Inilah fans MU yang tidak realistis. Gue bilang Farhan tidak sesuai dengan harapan. That is different. Tapi seperti biasa. Omongan gue selalu di pelintir. Gue gak heran juga namanya fans MU ya. Champions League Farhan. Di atas kertas Champions League. Winners, World Cup champions. Dia itu performanya sudah menurun. Kalau enggak ama Madrid gak dilepas dengan 45 juta. Madrid BU lah. Makanya BU dari mana? Ah, historis ini kayak gini. Lo liat, lo tau Tebas bilang apa? Madrid itu nawar Simbape 200 juta loh BU dari mana. Iya loh, tapi duit dari mana itu membayarin itu? Gak ada Farhan itu masih ada 150 juta. Oh duit dari mana? Iya, exactly. Gak ada Farhan cuma 45 juta. Makanya gue agak gini. Kenapa Madrid lepas Farhan dengan... Ternyata Madrid bener. Dan Madrid emang si Perez itu kan pinter. Liat Farhan main kayak gini. Yaelah, Lindelof juga lebih bagus kali. Kamu gak gini. Disinilah terlihat ya bagaimana apa yang dibilang sebagai penyesatan publik itu. Oleh kos jahs itu nyata adanya. Ya ini, ini, ini. Farhan dibilang gak bagus. Dibilang udah kelar, udah selesai, udah menurun. Salah satu alasan gue mau tampil dengan senang hati. Gue happy banget diminta sama Pange. Kenapa? Biar tugas gue tidak hanya mendidik domba-domba gue. Tapi juga kardus-kardus. Itu harus gue dombakan. Karena kalian itu terlalu sering, udah terlalu lama dibodohin sama Dewa Kardus. Sekarang sudah waktunya. Ini namanya gas lighting. Terakhir kali dilakukan sama Donald Trump nih. Kayak gini nih. Sekarang kalian harusnya sudah waktunya mengikuti jalan yang benar. Maka dari itu setiap minggu kita tampil. Jangan sekali-sekali skip The Pangeran Justin Show ya. Karena disini kalian bisa dapet informasi yang jelas. Yang menentang semua teori-teori kardus dari dewanya. Disitu nanti kalian bilang, oh iya kos Justin benar. Itu yang gue mau lihat. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat bagaimana kos Justin sebagai YouTuber olahraga terpahal di Indonesia. Udah improve banget kemampuan hostingnya dibanding pas dia di gunang garam yang gue lihat. Itu pertama kali gue jadi host. Coba nonton video kot Justin jadi host di InterSport Gunang Garam. Itu mantep banget pokoknya. Itu pertama kali dalam hidup gue. Karir gue 14 tahun di TV. Pertama kali jadi host. Dan gue udah bergerak abis itu lain kali kok jadi Narsum aja deh. Jadi oke, gue ada satu lagi yang mau gue omongin soal Arsenal. Tapi soal yang menurut gue. Menurut gue. Itu pembelian terbaik Arsenal musim ini. Siapa? Pemiasu. Si Asu. Pemiasu. Gue selalu kasih kesempatan bahkan ke Ole juga. Kita kasih kesempatan Ole untuk. Dan Sancho pun. Padahal gue dari awal bilang enggak. Gue bilang Greenwood lebih bagus dari Sancho. Bede pemain. Empat. Enggak lah. Dua-dua winger. Dua-dua winger. Dua-dua winger. Dua-dua itu bukan winger. Siapa? Stryker dia. Dia itu striker murni. Greenwood berkali-kali mainin winger. Dia bisa perform. Dia itu striker murni. Dia itu number nine sebenernya. Oke. Dan kasih dia kesempatan. Karena dia masih muda. Asu ini juga. Match pertama dia main bagus terhadap Norwich. Kemarin datanya bagus. Defense-nya bagus. Tapi dia enggak ngebantu PP. Justru sekarang nanti lihat. Nanti weekend ini. Dua pemain badminton akan bertarung di lapangan sepak bola. Lihat. Son sama Asu. Nanti kita lihat siapa yang lebih bagus. Eh. Kenapa? Kenapa? Apa namanya? Lu kenapa bilang pemain Asia itu enggak bagus main bola? Loh pemain Asia itu kan jago di badminton. Juara dunia semua. Jadi main badminton aja. Orang Jepang emang jago main badminton? Apa? Orang Jepang. Ya lumayan lah. At least di papan atas. Lebih bagus daripada sepak bola lah. Enggak lah. Lu kalau lihat menurut gue kayak Tom Yasu gitu. Atau kayak Son Heung Min menurut gue. Ya pemain terbaik Asia. Oh iya kalau terbaik Asia gue setuju. Iya dan buat. Karena LPA cukup lah. Ya elah. Eh berapa tim yang ngincer Son? 0.0. Karena enggak bakal dijual sama Daniel Levy. Bukan enggak dijual. Karena enggak ada yang ngincer. Maka dari itu yaudah perpanjang. Liatus dia mau kemana? Kalau Nicola Pepe. Iya enggak ada yang mau beli. Itu baru sahih. Itu juga setuju gue. Kalau Son Heung Min ngenggel pemain bagus itu. Enggak ada yang. Pemain bagus itu. Gosip. Bahkan koran-koran Inggris yang kerjanya ngegosip terus. The Sun. Daily Mail atau. Enggak ada gosipin klub mau incer Son. Karena memang dia lebih cocok. Kalau terbaik di Asia oke. Bahkan si Asu ini bisa jadi bagus kalau gue bilang. Tom Yasu bagus. Dia menurut gue pas dia pindah ke Arsenal sih gue agak sebel. Karena gue merasa ngapain. Ngapain dia pindah ke klub yang gue mengharapkan mainnya enggak bagus setiap minggu. Karena gue selalu mendukung pemain Asia. Gue selalu mendukung pemain Asia dimanapun mereka main gitu. Nah ini lah rasis ya. Rasis dari mana? Sepak bola. Rasis dari mana juga? Sepak bola itu. Gila. Sepak bola itu tujuannya menyatukan semua ras. Jadi lu tidak boleh memprioritaskan sebuah ras agama atau apa. Kan dia sendiri bilang ya. Gue suka pemain Asia ini udah rasis. Kalau gue pemain yang gue suka, contoh Usmane Dembele. Beda ras, beda agama. Kenapa? Karena untuk gue pemain bola itu enggak boleh kita pisah-pisahkan. Kita menilai dari kualitasnya. Tapi kalau Dewa Kardos ini ya. Wah gue suka pemain Asia. Jadi pemain Asia diprioritaskan. Bukan diprioritaskan. Gue tuh mengamati, gue tuh observasi kenapa. Karena Asian football itu unrepresented. Di dalam sepak bola Eropa. Ya iyalah emang enggak bisa main bola mau unrepresented gimana? Bisa. Gimana enggak unrepresented? Bisa dong. Lu kira klub-klub itu buta. Kalau bagus-bagus sudah diambil-ambilin. Kan udah diambil-ambilin semua? Yaelah semua dari mana? Segelintir doang. Lu bandingin berapa banyak pemain Asia main di Premier League misalnya? Berapa? Dibandingin sama di awal tahun 2000-an misalnya. Oh iya. Waktu Inamoto misalnya dibeli sama Arsenal. Gak pernah main kan? Gak pernah main kan? Pada waktu pemain-pemain kayak misalnya Dongfang Choo gitu di United. Atau siapa tuh yang Hidongguk main di Middlesbrough misalnya. Itu kan ya Kartro aja udah. Atau yang di Everton itu. Di Everton ada si... Ada pemain Capa Leti. Capa Leti gitu kan? Ya iya iya iya. Cuma setelah lu liat, lu liat Park Jisung, lu liat Son Youngmin. Lu liat even kayak Maya Yoshida gitu. Back, tengah. Lu kalau liat, setiap generasi itu kan ada. Jisung ini kan udah lewat generasinya. Sekarang generasinya Son. Mungkin Asu. Tapi kalau lu liat berapa generasi sih yang bener-bener bagus. Gak top ya. Bagus aja. Gak banyak juga Asia. Iya, secara statistik memang gak sebanyak. Lihat si Amerika Latin misalnya. Tapi kalau lu bandingin progresnya. Di tahun 90-an. Lu liat deh tahun 90-an. Lu ngomong soal kasih Yoshi Miura gitu ya. Yang di Jepang legend. Main ke Genoa. Gak ngapain-ngapain. Gak ngapain-ngapain. Tapi lu liat tahun 2000-an, 2000-an. Oh iya jelas. Kalau progres ada karena sepak bola di Asia pun lebih progres. Jepang liganya baru tahun berapa? Tahun 90-an juga kalau gak salah. Lu tau gak pemain siapa yang cetak gol pertama di Liga Jepang? Kan lu suka data loh. Namanya Henny Meyer. Bekas pemain Kroningen. Orang Belanda. Itu orang Belanda. Itu ke Jepang. Itu cetak gol pertama. Tapi karena liganya memang progres. Bahwa orang Asia suka bola. Iya, for sure. Dan Jepang lu tau sendiri lah. Hombal nomor satu terus olahraga baru sepak bola. Tapi memang berapa tahun terakhir meningkat. Berkat disiplin mereka, mereka bisa pelan-pelan mengikuti lah. Tapi kalau liat pemain yang di timnas aja. Di klub kayak PSV, Ritsu Doan. Itu cadangan di PSV. Padahal PSV loh. Bukan Premier League. Si Asu ini, dua match oke. I can live. Masih oke lah. Dan harganya gak terlalu mahal amat. Tapi kalau dibilang apakah dia bakal bagus? Masih tanda tanya. Buat gue sih akan bagus. Sama kayak lu bilang Tierney. Tierney apa bagusnya? Siapa? Tierney. Tierney Arsenal? Iya. Menurut lu gak bagus itu? Tierney itu textbook banget. Dipress dikit. Balik ke belakang. Dikit-dikit ke kiri. Iber gue bukan versi Arsenal ya. Iber gue bukan versi Arsenal ya. Menurut gue Tierney itu bagus. Udah gila. Lu liat. Lu liat Lu liat Luksyo main. Luksyo dipress dari luar. Dia masuk ke dalam. Tierney dipress dari luar. Dia passing ke belakang. Gue gak ngerti gimana bisa versi Arsenal gitu berbagi klub yang sama dengan orang ini gitu. Itu gila tau gak lu? Inilah kalian semua bisa liat. Objektifitas seorang pandit. Daripada seorang host yang terlalu fanatik dengan MU. Oke. Kalau gue bagus gue bilang. Gue tuh barusan ngebilain pemain Arsenal gue. Gue gak penting. Gue tuh ngebilain pemain Arsenal barusan. Kalau pemain Arsenal jelek akan gue bilang. Gini deh. Oke. Dan Tierney itu harus belajar banyak. Terutama dari Luksyo. Fans Arsenal. Fans Arsenal. Oke deh fans Arsenal. Menurut lu. Menurut lu. Menurut lu. Kirain Tierney itu bagus apa? Menurut gue bagus. Gue bukan fans Arsenal. Menurut Justin. Yang fans Arsenal. Tierney itu gak bagus. Yang gila siapa? Gue pikirin sendiri dah. Udah lah. Tierney itu harus belajar banyak. Asli. Gue kadang-kadang gedek banget. Tiap kali di press dari luar ya. Dia passing ke belakang. Luksyo di press dari luar. Dia masuk ke dalam. That is the different. Timing dan segala. Itu pasti belajar banyak. Lu ngomongin Luksyo Jepang Perinu juga. Kalau progress. Kedepannya masih tanda tanya. Tapi at this moment. Gue bahkan bilang Tavarez yang baru dibeli. 8 juta itu gak lebih. Gak di bawah Tierney. Gak di bawah Tierney. Oke. Terakhir Coach. Terakhir. Jadi Arsenal finish peringkat berapa musim ini menurut lu? Gak bisa diprediksi di bawah Arteta. Di bawah Arteta. Dia bisa banget di tengah jalan dipecat. Bisa. Ya exactly. Gimana lu bisa prediksi ranking berapa? Iya dengan cara main case sekarang. Ya apa-apaan tengah. Berapa? Gak tau gue. 12. Gue bukan paranormal. 12. Enggak lah. Coach kan lu sering bilang bukan paranormal ya. Sebenernya lu sering banget loh. Kayak nebak-nebak gitu. Gue gak nebak. Gue nebak kalau harus. Kalau enggak. Kalau harus apa dibayar gitu? Iya kalau dipaksa. Kalau di TV atau di PIA skor berapa? Baru gue ngomong. Cuman gue gak suka. Karena untuk gue sepak bola itu olahraga yang gak bisa diprediksi. Tergantung gol bunuh diri, penalti, kartu merah, dan lain-lain. Jadi kalau skor enggak, maka dari itu gue selalu menilai permainan. Di situ gue menilai. Hasil akhir dan permainan adalah dua hal yang berbeda. Kecuali kardus-kardusnya Dewa Pange ya. Maka dari itu gue akan selalu hadir untuk mengajak kalian ke jalan yang benar. Jangan terlalu lama silapnya. Penyiasatan. Oke? Paham? Oke, udah, udah, udah. Jadi, oke, oke. Thank you coach Justin. Ini tiap, 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 tiap episode. Kita akan berusaha menyakinkan publik kembali ke jalan yang benar. Menurut gue. Bukan menurut coach Justin. Oke, kita masuk ke dalam segmen Domba of the Week. Dimana embikan-embikan Dombanya Coach Justin akan kita bacakan di sini. Ini yang pertama kita akan melihat dari Deva Rizkia. Yang gue heran sih coach, aneh fans MU tapi gak ngehina City juga. Karena kalau MU kayak gini terus selama 10 tahun tanpa trofi dan City, konsisten bahkan bisa juari UCL bisa-bisa ruangnya kehidupan terbalik. Iya, betul. Setuju. Ini orang gak warna. Enggak, gue bilang ini harusnya ke depannya lo kasih giveaway. Nanti gue atur sama sponsor sama apa namanya. Gue kasih lo bener true. Enggak, enggak. Gue setuju banget. Ini logiknya baik-baik. Ini bener banget ini. Ini statement yang paling top. Next, next, next. Dari Warahiman. Mati, mati, mati. Namanya Mati sama Arnold emang overrated. So-soan cadangan Van Dyke. Ini kan gue jadi conflicting ya. Gue kan udah jelas bukan fans Liverpool ya. Tapi masa gue harus ngebelin pemenin Liverpool anjik? Tuh. Masa gue harus ngebelin pemenin Liverpool? Gue harus ngebelin Arnold. Kalau Mati overrated dia. Tapi cadangan Van Dyke mah enggak. Enggak. Itu salah besar. Mati itu menurut gue malah underrated menurut gue. Karena back yang bisa sama Van Dyke. Kemarin dia teke. Yang sama Van Dyke bisa konsisten ya dia. Terus ada yang bilang Arnold, Trent Alexander Arnold itu overrated. Kalau itu gue enggak setuju juga. Gimana coba? Lo bayangin coba. Gue harus ngebelin pemenin Liverpool. Tapi so-soan cadangan Van Dyke itu bener. Itu keteteran asli enggak ada Van Dyke. Next, next, next. Warahiman ini agak juga nih. Oke Warahiman. Nabil Ibrahim, Edzaki 8613. Milan, oh nilai ngomongin Milan. Milan lebih bermain dengan otak daripada otot. Pool ngotot doang tapi enggak pakai. Tuh kan, masa gue harus belain Liverpool lagi sih? Masa gue harus belain Liverpool coba lu? Lu bayangin merasa unggul dan bisa mengakhiri pertandingan dengan cepat. Jadi menurut si Nabil Ibrahim ini, Milan main pakai otak, Liverpool main pakai otot doang gitu. Ini baru enggak jelas. Emang enggak jelas? Karena dia bales, dia bales reply gue kan? Iya. Gue bilang Milan itu main pakai otot, bukan otak. Beda. Dibalik sama dia. Gue bilang Milan otak dari mana? Milan itu gerusa-gerusuk, beruntung dua kali nyerang dapet dua gol, habis itu di press habis, beruntung cuman menang. Kalau ini, ini gue rasa fans lo ini, Nge. Bukan fans gue. Kalau fans gue itu pasti malah. Dia kan nge-reply tweet loh. Iya, dia membantah gue. Dia nge-reply tweet loh enggak enggak. Ini contoh. Ini, lihat. Contoh kepersoatan moral nih kayak gini. Pasti lu, itu gue setuju. Pasti di ini kardusnya pangin. Enggak enggak, ini domba Justin. Yang menang pertama tadi. Enggak, domba Justin enggak enggak. Tolong kasih giveaway. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Alvin 20. Ini lagi nih. Ini lagi nih. Udah paling gembrek udah nih. Lihat nih. Super gede hari ini Hoki MU Coach. Dia paling goblok. Goblok emang. Setuju. Main gak nyelas. Babar 2 nyaris. Gak ada peluang sama sekali. Itu emang, emang apa namanya, Lucky shot. Dia berusaha. Dan kebetulan Hoki nya lagi gede. Bagian paling lucu. Bagian paling lucu. Sekali dapet peluang, Lingard langsung goal. Biasanya syuting gitu. Belum tentu-tentu bahasa. Ya gue obrol. Bener. True. I agree. Alvin top. Gak, gak, gak. Setuju banget. Sesat banget. Karena terbukti. Lingard nyaris gak pernah cetak goal dari sisi itu. Ya lu realistis. Masa itu salahnya dia. Kalau dia tiba-tiba bikin goal. Lu realistis. Dan lightnya gede. Gak, gak, gak. Gak, gak. Gak, gak, gak. Lu cocok jadi domba gue. Next, 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 next. Next, next. Masih ada ya. Satu lagi. Ini. Brad. Bis 12. Sangat. Oh ini fansnya Pak Brady nih. Sangat tidak layak menang. Malah pengennya seri aja. Biar oleh cepet-cepet. Oh ini fans go-go. Nah ini yang gue maksud. Bahkan banyak fans MU yang pengen oleh out. Ini bukan fans MU. Tapi Dewa Karunis tetap denial. Selalu denial. Gue sebagai fans United, gue gak mau. Gue gak mau berbagi klub yang sama dengan orang-orang kayak gini. Gak mau gue. Lu cuma satu suara. Nanti lo liat akan ada masanya trending. All the out. All the out. Gue akan bales. All the stay. All the stay. Orang akan ngomong all the out tau gak kenapa, Coach? Kenapa? Di hari terakhir Liga. Pada musim ini. Orang akan track all the out. Biar dia keluar ngambil piala nih, Coach. Sama gitu. It's coming home. Bro, it's coming home. Ujung-ujungnya it's going home. Not coming home. Sabah. Olin juga begitu. It's going home. It's not coming home. Coach, Coach, bayangin Doha. 2022. Hurricane. Tapi kembali ke laptop. Ini sebagian besar oke. Dan terutama yang pertama menang. Gak oke dari mana nih? Tapi yang terakhir ini sebenarnya gue gak pengen all the out. Jadi tetap all the stay. Jadi lo bisa melihat. Yang out itu Arteta. Lo bisa melihat standarnya kos jasinya kayak gimana. Olin stay aja. Dicerminkan dengan orang-orang yang dia setuju pendapatnya kayak gini-gini nih. Nah ini. Minimal ada domba-domba yang smart. Oke. Beda dengan kardus-kardus. Oke. So that's it for today. Sama Coach Justin di Pangeran Jan Justin Show. Jangan lupa untuk subscribe, follow semua kan social medianya. Regista. Ya. Standar lah ya. Bisa dibaca di sini. Dan kalau mau jadi domba tetap nonton ini ya. Oke. Kecuali lo mau jadi kardus terus. Ya. Jadi tetap jangan skip satu episode pun. Ya ya. Udah improve banget ya jadi Hosea. Thank you Coach Justin. Thank you. Gue sikat lagi lo nih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.